Inilah kilat DOE berita dunia dalam 60 detik. Pasukan oposisi Libya mendesak masuk kota Bani Walid yang masih dikuasai pendukung Qadhafi. Kota berjarak 150 km dari ibu kota Tripoli ini merupakan salah satu kawasan terakhir yang dikuasai loyalis Qadhafi. Ketegangan meningkat setelah upaya negosiasi pendukung dan anti-Qadhafi gagal. Wapres China Xi Jinping menyerukan koordinasi internasional yang lebih baik untuk menstabilkan pasar finansial global. Hal ini disampaikannya setelah bertemu Presiden Bank Dunia Robert Zulik yang mendesak Beijing melakukan rebalancing ekonomi. Aparat Jepang terus melakukan upaya pencarian dan penyelamatan pasca badai talas di kawasan Wakayama. 35 orang tewas dan 50 lainnya hilang akibat badai ini. Tim penjendak bom Taiwan menutup stasiun kereta bawah tanah di Kaohsiung setelah ada laporan Bing Kisan mencurigakan. Ternyata isinya adalah makanan tradisional kue bulan. Terima kasih telah menonton!